Cara memakai sabuk karate Berlatih karate merupakan cara yang bagus untuk mempelajari bela diri, memuatkan tubuh, dan memfokuskan pikiran untuk menjaga keseimbangan batin. Akan tetapi, jika Anda masih baru belajar, memakai sabuk dengan benar mungkin sulit dilakukan. Walaupun cara yang paling sering digunakan adalah memakai sabuk menggunakan dua sisi, terdapat beberapa cara untuk memakai sabuk karate. Jadi, jika Anda masih bingung, bertanyalah kepada pelatih di dojo perguruan. Anda bisa memakai sabuk menggunakan dua sisi untuk mendapatkan tampilan yang menumpuk, atau menggunakan sisi kiri sabuk untuk membentuk simpul yang bersih dan halus. Menggunakan kedua sisi sabuk untuk membuat simpul. 1. Tekuk sabuk menjadi dua untuk mendapatkan titik tengahnya. Pegang sabuk di depan tubuh dan satukan kedua ujungnya hingga menempel rata. Jalankan tangan di sepanjang sabuk untuk meratakan lipatan sebelum Anda memulai prosesnya. 1. Sabuk putih biasanya memiliki label pada salah satu ujungnya. Jika Anda berganti sabuk dengan warna yang berbeda nanti, label tersebut tidak akan dipasang lagi. 2. Tempelkan bagian tengah sabuk pada pusar. Buka lipatan sabuk hingga terentang memanjang dalam satu lapis sambil terus menempatkan tangan di titik tengah sabuk. Militkan sabuk mengelilingi perut dengan menempatkan titik tengahnya di pusar. Kedua sisi sabuk harus sejajar untuk memastikan posisinya memang sudah tepat. 2. Apabila Anda tidak bisa melihat apakah kedua ujung sabuk sudah sama panjang, cobalah memeriksanya dengan berdiri di depan cermin. 3. Militkan kedua ujung sabuk pada pinggang dan kembalikan posisinya ke depan tubuh. Ketika mengarahkan ujung sabuk ke punggung, gantilah tangan yang memegangnya sehingga Anda akan memegang ujung sabuk yang berlawanan sekarang. Silangkan kedua ujung sabuk di belakang tubuh, kemudian bawalah kembali keduanya ke depan. 3. Bagian ini mungkin agak sulit apalagi jika Anda baru belajar karate. Jangan pernah menyerah, pastikan kedua ujung sabuk masih sama panjang saat Anda membawanya ke depan. 4. Tumpuk salah satu ujung sabuk di atas ujung yang lain di perut. Pilih salah satu ujung sabuk dan tekuk ke tengah, dengan menempatkannya di atas perut. Lakukan hal yang sama pada ujung sabuk yang lain sehingga kedua ujung sabuk bersilangan dipusar. 4. Jika masih ada lekukan pada sabuk, jalankan jari tangan untuk meratakannya. 5. Selipkan ujung sabuk bagian atas ke bawah tumpukan lapisan sabuk. Pegang ujung sabuk di bagian atas, lalu selipkan di bawah tumpukan lapisan sabuk. Pegang ujung sabuk yang baru diselipkan tersebut dan tarik lagi ke atas tepat di atas perut untuk membentuk simpul kecil. 5. Pastikan simpulnya terikat erat pada pinggang, tetapi tidak terlalu kencang agar Anda tetap bisa bernapas dan bergerak. Apabila kedua ujung sabuk tidak sama panjang, benahi posisinya dengan menggeser sabuk di sekitar pinggang sebelum Anda melanjutkan. 6. Tekuk ujung sabuk bagian bawah ke bawah ujung yang atas untuk membentuk simpul. Pegang ujung yang mencuat di bagian bawah tumpukan lapisan, lalu selipkan di bawah ujung sabuk atas. Tarik ujung sabuk bagian bawah ke atas melalui bagian tengah persilangan yang Anda buat, kemudian tarik ujung yang bawah ke atas untuk mengencangkan simpul. Pastikan kedua ujung sabuk menggantung sama panjang. 6. Jika sabuk terlalu kencang, Anda dapat memperbaikinya dengan melonggarkan simpul yang baru dibuat. Pastikan simpul terakhir berada tepat di atas pusar. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial saya cara memakai sabuk karate dengan mudah. Semoga bermanfaat dengan berbagi informasi. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar dapat membuat video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.